Apakah ketika kau tak lagi bisa mengalahkan para lelaki kemudian kau memukul wanita? Wah Allah, begitu ini? Arab, pergi. Al-Aqidah Al-Wasitiyah Ini bab ke-20 Bab ke-20 Ini ayat-ayat yang menegaskan bahwasannya Allah SWT memiliki sifat kebersamaan bersama para makhluknya Sebagaimana yang dikabarkannya, sebagaimana kebersamaan yang layak bagi zatnya yang mulia, zatnya yang maha agung Al-Imam Ibn Taymiyah berkata Menetapkan sifat maiyyah kebersamaan Allah bersama para makhluknya Wa qawlu dan firman Allah SWT Yang menciptakan seluruh langit dan bumi di dalam enam hari Kemudian ia beristiwa di atas arshnya Beristiwa telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya Beristiwa, sebagaimana beristiwa yang sesuai dengan zatnya, sesuai dengan seluruh kesempurnaan sifatnya Ia mengetahui segala hal yang masuk ke dalam bumi ataupun yang keluar dari bumi Ia mengetahui segala hal yang turun dari langit dan apapun yang naik ke langit Wa huwa ma'akum aina makuntum Dan ia senantiasa bersama kalian Dimanapun kalian berada Ia senantiasa bersama kalian Ma'iyyah Kebersamaan Allah memiliki sifat bersama para makhluknya Bersama yang seperti apa nanti kita jelaskan Wa huwa ma'akum aina makuntum Dan ia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada Wallahu bima ta'amaluna basir Dan Allah atas apapun yang kalian lakukan Maha melihatnya Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum Tidaklah tiga individu berbisik-bisik kecuali pasti Allah orang keempat Eh, gak boleh Allah orang ya Pihak keempat Tidaklah tiga individu bisik-bisik kecuali pasti Allah Pihak keempat disitu Wallah khamsah Astaghfirullah Wallah pihak keempat Wallah khamsah illa huwa sadisuhum Tidaklah lima orang berbisik-bisik kecuali Allah menjadi pihak keenam Wallah adina min thalik wallah akhtar Tidak lebih banyak dari itu Tidak juga lebih sedikit daripada itu Illa huwa ma'ahum Kecuali Allah pasti ada bersama mereka Aina makanu Dimanapun mereka berada Thumma yunabbi'uhum bima'amilu yawmal kiamah Kemudian Allah akan Balaskan kepada mereka apapun yang mereka telah amalkan kelak di hari kiamat Innallaha bikulli syai'in alim Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu Lihat betapa Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Ya ini gak pernah luput Sejauh apapun seorang hamba mencoba menyembunyikan sesuatu Dari situ dapat diambil nilai kebersamaan Tidaklah seseorang Tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah pihak keempat Tidaklah lima orang bisik-bisik kecuali Allah pihak ke enam Ada kebersamaan Allah senantiasa Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala La tahzan innallaha ma'ana Janganlah kau bersedih Sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita Ya Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala Innani ma'kuma asma'wara Sesungguhnya aku senantiasa bersama kalian berdua Aku senantiasa mendengar dan melihat Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala Innallaha ma'alladhina taqaw waladhina hum muhsinun Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa Dan senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan Berbuat ihsan Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar Ya Nah ayat-ayat ini Allah sendiri menegaskan bahwasanya Allah memiliki sifat kebersamaan Bersama para makhluknya Dan kebersamaan Allah Nanti dapat kita simpulkan Ada dua macam Ada kebersamaan yang sifatnya umum Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan siapapun Dengan jenis apapun dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Tak luput Pengetahuannya dan kuasanya dari mereka Gitu Itu kebersamaan secara umum Ya Ada kebersamaan yang secara khusus Ya ini kepada hamba-hambanya yang bertakwa Dan menjalankan nilai-nilainya Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala Bersama mereka Ya ini Penjagaannya Pertolongannya Nanti dapat kita simpulkan Demikian Kita lihat dulu syarah yang datang Dari Syekh Saleh al-Fawzan Terhadap Ayat-ayat tersebut Firman Allah subhanahu wa ta'ala Huwa alladhi khalaqa samawati ila kaulihi wa ma ya'ruju fiha Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama Ialah zat yang menciptakan seluluh Langit dan bumi itu Sampai kepada firmannya Dan Allah mengetahui segala hal yang masuk dan keluar darinya Telah ditafsirkan sebelumnya Dan firman Allah Huwa ma'akum aina makuntum Dan ia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada Ayat Maknanya Huwa ma'akum bi'ilmih Maknanya Allah bersama kalian dengan keilmuannya Rakibun alaikum Allah senantiasa memantau kalian Syahidun ala a'malikum Allah senantiasa menyaksikan apapun yang kalian lakukan Haythu kuntum Wa'ayna kuntum Dimanapun dan kapanpun kalian berkeada Fi bar Au bahar Baik di daratan Ataupun di lautan Fi lail au nahar Di malam Ataupun siang hari Fi'l buyud Awil kifar Baik di dalam rumah Ataupun di hamparan luas Al jami' fi ilmihi ala sawa Seluruhnya berada Di dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Tahta sam'ihi wa basarih Masih berada di dalam pendengaran dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya Ketika ditegaskan Allah bersama kalian Yang ini kita arahkan maknanya Kuasa Allah Pengetahuan Allah Pendengaran Allah Ketentuan Allah Gak lepas dari mereka Ada pun zat Allah dimana Zat Allah di atas arsnya Sahim ya Zat Allah di atas arsnya Tetap disitu udah Beristiwa disitu Yang bersama kita tuh apanya Itinya tadi Kuasanya Pengetahuannya Penglihatannya Pendengarannya Gak bisa lepas dari kita Dari para hamba Hamba itu ma'iyyah Kebersamaannya Allah Disitu Ya Yasma'u kalamakum Wayara makanakum Wahadha ma'allu syahid Allah Senantiasa mendengar ucapan-ucapan kalian Dan Allah melihat dimanapun kalian berada Inilah yang menjadi Korelasi dari ayat-ayat tersebut Fafihi isbatal ma'iyyah al'amah Di dalam ayat ini Terdapat Dapat kita simpulkan Ma'iyyah al'amah Kebersamaan Allah yang sifatnya Umum Kepada seluruh Makhluknya dimanapun Kapanpun mereka Berada Wallahu bima ta'amaluna basir Dan Allah Maha melihat atas apapun Yang kalian lakukan Ya'ni la yakfa' alaihi syai'un Min a'amalikum Mananya Tidaklah tersembunyi sedikitpun Dari apa yang kalian lakukan Tidaklah tersembunyi Dari Allah sedikitpun Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah tiga individu Berbisik-bisik Tuh Najwa Najwa ini artinya Sir Rahasia Najwa ini Bisik Bisik-bisik Walma'lma'lma yujad min tenaji Thalasa Maknanya Tidaklah Ditemukan Tiga individu Berbisik-bisik Kecuali Allah Menjadi pihak keempat Di antara mereka Tidaklah lima orang Berbisik-bisik Kecuali Allah Menjadi Pihak ke enam Di antara Mereka Maknanya Bukan penentuan Hanya Allah Di jumlah-jumlah tersebut Mereka biasa suka Yatanajaun Suka bisik-bisik Sengaja Kalau ada kaum muslimin Sengaja digituin Bikin para kaum muslimin Tidak nyaman Sengaja Sikap ini membuat Para kaum muslimin Mengira Bahwasanya mereka Bisik-bisik Membicarakan sesuatu Yang buruk Tentang Tentangnya Atau Menyiasati Atau Merencanakan Sesuatu yang buruk Kepadanya Kondisi ini Membuat para kaum Muminin Sedih pada saat itu Ketika keterusan Dan keseringan Orang Yahudi Begitu Akhirnya mereka Ngadu Kepada Rasul Akhirnya Rasul pun Memerintahkan mereka Jangan lagi bisik-bisik Kalian Dunal muslimin Di hadapan para kaum Muslimin Tapi Yahudi Tidak berhenti Mereka terus melakukan Operasi mereka itu Bikin kaum muslimin Tidak nyaman Dengan meneruskan Bisik-bisik mereka Dari situlah Allah turunkan Ayat-ayat ini Kemudian Allah akan Yunabbi'uhum Yani khabarkan Kepada mereka Apa yang mereka Lakukan Nanti di hari kiamat Apa yang telah Mereka lakukan Di hari kiamat nanti Yani yunabbi'uhum Di sini Menghabarkan Kepada mereka Maksudnya Yuhbiruhum Ya Menghabarkan Wayujazihim Dan mengganjarnya Tuh dibalas Atas hal tersebut Nah ini adalah Tahdid Yani threat Ancaman Tahdidun lahum Mutawbih Ayat ini merupakan Ancaman bagi Para kaum Yahudi Dan celaan Ya Maka diantara Adab Tidaklah boleh Seorang muslim Diantara ramai-ramai Kemudian dia bisik Bersama Salah seorang saudaranya Dan yang lain Yang jangan Ya Diantara adab Adab syari Demikian Ya Illahnya adalah Itu tadi Keser Mematahkan hati Atau menyakiti hati Saudara-saudaranya Yang lain Ya Dan Titik tekanan dari ayat tersebut Bahwasanya di dalam Ayat-ayat tersebut Terdapat Dapat Penegasan bahwa Allah Senantiasa bersama para makhluknya Dan kebersamaan Allah ini adalah Kebersamaan yang sifatnya umum Muktadoha Yang mencakup makna Dimana Allah Sangat Menguasai mereka Dan mengetahui Bijami'a malihim Seluruh aktivitas mereka Ya Dari situ Al-imam Ahmad Rahimahullah Berkata Iftethahal ayah bil'ilmu Waktethamaha bil'ilmu Ayat tersebut Dibuka dengan ilmu Dan ditutup dengan ilmu Wa qauluhu ta'ala Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala La tahzan innallaha Ma'ana Janganlah kau bersedih Sesungguhnya Allah Bersama kita Ya Itu adalah Khitab minan Nabi Sallallahu A'la'u wasallam Ucapan dari Nabi Sallallahu A'la'u wasallam Lisabi'li sahibihi Abi Bakr Kepada sahabatnya Abu Bakr Wa radiyallahu Anhu Hina makana fil ghara Ketika mereka berdua Berada di dalam Gua Yang ini bersembunyi Dari pengajaran kaum Mushrikin ketika Hijrah Gua thur Gua thur Waqt al-hijrah Wa qad lahyaqa bihima Al-mushrikun Dan para kaum Mushrikin Mengejar mereka Ya Fahazina Abu Bakr Radiyallahu anhu Khawfan Alain Nabi Pada saat itu Abu Bakr pun Bersedih dan Sangat mengkhawatirkan Keselamatan Nabi Sallallahu Dari apa yang akan Dilakukan para kaum Kafir kepadanya Fakala lahun Nabi Sallallahu Disitu Nabi Sallallahu Berkata kepada Abu Bakr La tahzan Janganlah kau bersedih Aida'il Huzn Maknanya Tinggalkanlah kesedihan Innallaha Ma'ana Sesungguhnya Allah Senantiasa bersama kita Ya'ni Binasrihi Wa'aunihi Wa ta'yidih Maknanya Allah Senantiasa bersama kita Dengan Seluruh Pertolongannya Seluruh Kekuatannya Apalah lagi yang kau takutkan Ya Wa man kan Allahu ma'ah Falayuglab Dan barang siapa Yang Allah Bersamanya Maka ia takkan Pernah terkalahkan Wa man layuglab La yahik Kalahu ayyahzan Dan seseorang yang Unbeatable Yang tidak terkalahkan Tak layak mereka Untuk bersedih Ya Khusyahid minal ayah Dari ayat ini Dapat kita Simpulkan Ma'iyyah Khasah Kebersamaan Allah Yang sifatnya khusus Ya'ni sifatnya Spesial Sifatnya Spesial Yang dimana Kebersamaan Allah Bersama Beberapa hamba-hambanya Yang spesial ini Mengandung makna Pertolongan Allah Dan kekuatan Yang Allah berikan Kepada mereka Ceritanya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Di malam hari Untuk Berencana Berangkat Hijrah Dia planning Sallallahu alaihi wa sallam Hijrah Sama Abu Bakar Radiyallahu anhu Abu Bakar Udah mempersiapkan Semuanya Dan para Kaum musyrikin Tahu Dapat bocoran Bahwa Rasul akan pergi Malam itu Dan mereka Menunggu semua Mengepung Rumah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pada saat itu Rasul Ranjangnya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ditempati oleh Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Ali tidur di ranjangnya Dan menggunakan Selimutnya Tuliat mempertaruhkan Nyawanya Membela Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kaum musyrikin Menunggu di luar Begitu Tapi Rasul keluar Sallallahu alaihi wa sallam Mengambil sejumput debu Dan dia melemparkannya Dan berkata Syahatil wujuh Ya kan Dengan itu Para kaum musyrikin Yang mantengin Tidak melihat Rasul keluar Sallallahu alaihi wa sallam Syahatil wujuh Rasul keluar Bersama Abu Bakar tenang Akhirnya kaum musyrikin Lama-lama curiga 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 Digedor lah rumahnya Dan didobrak Tidaklah mereka menemukan Ternyata disitu Kecuali Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Tuliat Ali mempertaruhkan Jiwanya dengan tidur Di tempat Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Udah siap bunuh Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ali mempertaruhkan jiwanya di Tempatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Diranjangnya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Dari situ Allah muliakan Ranjangnya Ali dengan putrinya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Fatimah radiyallahu alaihi wa sallam Ajib Terus kaum musyrikin mengejar Mesti nih kebetnya Abu Bakar Mesti nih ke rumahnya Abu Bakar Ngejar mereka Digobrak rumah Abu Bakar Tidaklah mereka temui Kecuali disitu ada Asma Asma radiyallahu alaihi wa sallam Ini wanita pemberani luar biasa Dan pada saat itu dia sedang mengandung Zubir Sorry Abdullah ibn Zubir Karena Asma istrinya Zubir bin Awam Nanti Abdullah ibn Zubir Awal mauludin fil islam First born di islam Ya Dia bayi pertama lahir di islam Radiyallahu alaihi wa sallam Ketika ditanya Sama Abu Jahal Mana ayahmu? Kata Asma La atri Disikat Asma dipukul Radiyallahu alaihi wa sallam Oleh Abu Jahal Sehingga dia terjatuh Kemudian Asma mengucapkan Sebuah kalimat Yang bikin runtuh hati Para lelaki yang ada pada saat itu Walam malam takdiru ala rijal tadribun nisa Apakah ketika kau tak lagi Bisa mengalahkan para lelaki Kemudian kau memukul wanita Wah Allah Begitu ino Arab Pergi 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 Akhirnya mereka menjewa Njewa Tracker Tracker Pembaca Jejak Eh baca jejak Yang ini ngejar Rasul Sama Abu Bakar Rasul sama Abu Bakar Sengaja ngambil jalan Yang bukan Mahud Bukan jalan yang biasa Dilalui oleh orang Yang menuju Madi Madinah Kalau enggak dikejar disitu nanti Sengaja ngambil jalan Lewat Pesisir Muter Karena enggak biasa Orang ke Madilah lewat Situ Trackernya tahu lagi Enggak Dia enggak bakalan lewat jalan sini Dia pasti lewat jalan Begitu Akhirnya dikejar Dan lain-lain Dan Sampailah Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Di sebuah Apa Di sebuah tempat Dan bersembunyi disitu Di sebuah Gua Gua ini yang dibilang Gua sur Bersama Abu Bakar Radiyallahu anhu Pada saat itu Kaum musyrikin pun Yang melakukan pengejaran Udah sampai di mulut Gua Udah sampai di mulut Gua dan Abu Bakar Begitu ketakutan Radiyallahu anhu Dan dia berkata Ya Rasulullah Andai saja mereka lihat Nunduk aja dikit Ketauan kita Udah nih Karena posisinya begitu Guanya begini Mereka udah di atas Oke Kalau dia nunduk dikit aja Rasulullah Ketauan kita udah nih Begitu khawatir Abu Bakar Radiyallahu anhu Nah disitu Rasul berkata kepada Abu Bakar Radiyallahu anhu Perkataan yang sifatnya apa Tauhid Gak pernah kita lihat Fase diantara Fase-fase perjuangan Rasul lepas dari Dogma-dogma Tauhid Rasul bilang apa Kepada Abu Bakar Radiyallahu anhu Ya Aba Bakar Ma zonnuka bisnatayni Allahu thalithuhuma Wahai Abu Bakar Bagaimana pendapatmu Tentang dua individu Yang dimana Allah adalah Pihak ketiga Di antara mereka Allahu Akbar What you afraid of Apalagi yang kau takutkan Itu menguatkan hati Abu Bakar Dan ternyata Allah Palingkan dari mereka Apa yang mereka khawatirkan Gak ketauan Udah Zen Dan disitu Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mau istirahat Abu Bakar melihat tempat istirahat Dilihat salah Su'at Ada Tiga 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 lobang Takutnya lobang ular Takutnya lobang ular Akhirnya Abu Bakar Merobek bajunya Dan menyumpal dua lubang Tersebut Yang ketiga gak ada Dia tutup pakai pahaknya Radiyallahu anhu Dan dia biarkan Rasul tidur di Pahaknya Sallallahu alaihi wa sallam Zen Rasul pun tidur dengan nyenyak Di pahaknya Abu Bakar Radiyallahu anhu Qadarullah Tuh ular nongol Dipacok pahaknya Abu Bakar Radiyallahu anhu Abu Bakar Menahan nangis Dia mau bangun Rasul tidur di pahaknya Dia tahan Lihat cintanya sahabat Kepada Rasul Salallahu alaihi wa sallam Dia mau bangun Tapi Abu Bakar di Tapi Rasul di Apa halnya lagi itu Utusan Allah lagi tidur di pahakku Terus aku bangun Dia tahan sebisa mungkin Sabahkah Dia nangis Karena sakitnya luar biasa Ternyata caceran air mata Yang ini mengenai wajah Rasul Salallahu alaihi wa sallam Dan akhirnya Rasul kebangun juga Salallahu alaihi wa sallam Terus Rasul bertanya kepada Abu Bakar Nabi kia Abu Bakar Kenapa kau Abu Bakar Lada gandil hayah Di abiyanti wa ummiya Rasulullah Dipacokku raya ya Rasulullah Aku dipatuk ular ya Rasulullah Kemudian Rasul pun mendoakan Dia melukai Tepatlah Hilang Sembuh Sembuh tuh Umar berkata Radhiallahu anhu Roja'atissum ila wafatih Di hari wafatnya Abu Bakar Racun yang dulu Balik lagi kepadanya Itu yang menjadi sebab Wafat Abu Bakar Radhiallahu anhu Di khilafahnya Abu Bakar Satu-satunya khulafah Urwasyidin Yang tidak mati dibunuh Ya Matinya adalah Kembalinya kepadanya Racun ular tersebut Yang waktu itu digwathur Itu kata Umar Radhiallahu Ya Jadi sifat ma'iyyah Allah ini Subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang yang beriman Ini memiliki makna yang agung Ya Memiliki makna yang Agung Di satu sisi Menghadirkan ketakwaan pada mereka Karena menyadari Allah senantiasa bersama mereka Oke Di satu sisi Menghadirkan kesadaran kepada mereka Ketika tergerincir mereka kepada dosa Sebagaimana manusia Yang toh selalu berdosa Oke Mereka senantiasa sadar Untuk kembali Mengulang istighfar Dan taubatnya Karena mereka sadar Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa bersamanya Dan terus membukakan Baginya pintu taubatnya Tidak berhenti Orang-orang yang beriman pun Tidak takut Di sisi lain Menghadirkan keberanian Dan kekuatan hati Apapun yang mesti dihadapi Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Karena ia meyakini Bahwa zat Yang memiliki dan berkuasa Bahkan yang menciptakan Seluruh langit dan bumi ini Bersamanya Berada di pihaknya Lalu apalagi yang harus Dia takutkan dari kehidupan Dari kehidupan yang fana ini Demikian Tauhid ma'iyyah Ketika ada pada hati Seorang yang beriman Ya Wa qawluhu ta'ala Limusa wa harun Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Musa dan Harun Alaihimassalam Innani ma'akuma asma'wara Tidak Janganlah kalian berdua takut Innani ma'akuma asma'wara Sesungguhnya aku bersama Kalian berdua Aku terus mendengar Dan melihat Gitu Ya Maknanya Sebersama kalian berdua Bin Nasr Senantiasa menjaga Menolong Ya Walma'unah Dan memberikan penjagaan Dan pertolongan Ala fir'aun Menghadapi fir'aun Asma'wa'ara Yani asma' Aku senantiasa mendengar Kalamakuma Ucapan-ucapan kalian Wa kalamah Dan ucapan si fir'aun Itu nanti Wa'ara Dan aku pun senantiasa melihat Dimana posisi kalian Dan dimana posisinya Dan sungguh Tidaklah tersembunyi Apapun Dariku Ya Dari perkara-perkara kalian Jadi ayat ini Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan Musa dan Harun Untuk langsung Hampiri fir'aun Nasihati dia Begitu Pergilah kalian berdua Hampiri fir'aun Sesungguhnya dia sudah Sangung banget Kurang ajar Melampaui batas Katakanlah oleh kalian berdua Kepada fir'aun Kata-kata yang lembut Nasihati Siapa tahu Dari situ dia Ingat Insab Gitu Diperintahkan demikian Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Musa dan Harun Ini takut Karena kuasanya fir'aun Alaihimassalam Musa dan Harun Alaihimassalam Takut karena kuasanya fir'aun Ini bukan cuman Raja Tangan besi yang Zolim Ini Tuhan yang disembah Ini sama kaumnya Tuh Dari situ diantara Kaedah-kaedah yang diambil Lalu sunnah Di dalam menasehati Penguasa Itu Dari ayat tersebut Lihatlah fir'aun Yang level sampai Berkata Ana rabbukum al-a'la Inni rabbukum al-a'la Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi Tuh Begitu Ya Perkataan yang bikin syaitan pun Minder dan Kaget Ini berani gila fir'aun Gue gak godain dia Ampe situ Ngomong begitu Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi Syaitan minder Iya kan Udah level itu Ya stahyuna nisa aku Iya kan Membiarkan anak-anak kalian hidup Anak-anak wanita hidup Dan membunuhi anak-anak lelaki kalian Level Zolimnya bukan cuman korup Ngebunuhin anak laki Ngidupin yang wanita Ngaku Tuhan lagi Levelnya itu Cuman posisi dia sebagai penguasa Oke Apa Tereak dari jalan Ingkari Maki-maki Enggak Samperin Maki-maki gitu Depan dia Enggak juga Kata-kata yang lembut Apa penguasa kita Lebih buruk dari fir'aun Sehingga gak lagi Kita samperin Tapi teriak dari mimbar Dari jalanan Apa penguasa kita Lebih buruk dari fir'aun Sehingga tidak lagi Kata-kata lembut Yang kita sampaikan Menjaga Haibahnya Tapi cacian Maki-maki Celaan Itu diantara Kaidah-kaidah Ahlus Sunnah Akhirat Diambil dari situ Dari sikap Musa dan Harun Allah tahu gak Bahwa fir'aun Akan tetap mengingkari Nasihat Musa dan Harun Allah tahu gak Allah tahu dan Allah Yang mentakdirkan Mau apa loh Tapi tetap Kau harus lakukan itu Sesuai dengan prosedur syariat Hampiri Jadi gak ada hujah Bahwa percuma Gak mau denger deh Gak ada Allah maha tahu Bahwa fir'aun Akan mengingkari Tetap nasihat Musa dan Harun Gak ada hujah Bagimu Untuk melanggar Kaidah tersebut Bagi mereka Yang memang mencari Petunjuk Dari kitabullah Dan dari hadith-hadith Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Untuk kehidupan Pribadi Society Masyarakat Bernegara Ya Petunjuk Rasul Petunjuk Allah Dan Rasulnya Lengkap Di situ Dalam ayat ini Terdapat Keterangan Kebersamaan Allah Yang spesial Bagi para Wali-walinya Pertolongan Penjagaan Dan Dukungan Yang Allah Berikan kepada Mereka Sebagaimana juga Terdapat Isbat Penegasan Adanya sifat Mendengar Dan melihat Pada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Berfirman Inni ma'akuma Asma' Wa'aratuh Aku senantiasa Bersama Kalian berdua Senantiasa Mendengar Dan melihat Berarti Berarti adanya Sifat Mendengar Dan melihat Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dan firman Allah Subhanahu Wata'ala Sesungguhnya Allah Senantiasa Bersama Orang-orang Yang bertakwa Bertakwa Yang Orang-orang Yang meninggalkan Apa-apa Yang Allah Haramkan Meninggalkan Apa-apa Yang Allah Apa-apa Yang menjadi Maksiatnya Dan apabila Tergelincir Yang Tidaklah Sifat Orang Bertakwa Artinya Tidak Melakukan Dosa Salah Itu bukan Sifat Orang Bertakwa Itu Sifat Malaikat Fahim Apakah Orang Bertakwa Tidak Melakukan Dosa Salah Dia masih Orang Yang Tidak Melakukan Dosa Itu bukan Sifat Orang Bertakwa Itu Sifatnya Jibril Mikail Jadi Sifat Orang Bertakwa Apa Kalau Dia Berdosa Dia Bersegera Untuk Beristighfar Dan Tawbat Dia Kembali Kepada Jalan Yang Lurus Tuh Yang Tidak Bertakwa Dosa Terus Larut Di Dalam Dosa Tuh Sesungguhnya Allah Senantiasa Bersama Orang Orang Yang Bertakwa Dan Bersama Orang Orang Yang Senantiasa Berbuat Ihsan Berbuat Ihsan Merealisasikan Bentuk Bentuk Ketaatan Kepada Allah Pengorbanan Dan Mendirikan Apapun Yang Diperintahkan Allah Allah Senantiasa Bersama Hamba Hambanya Yang Memiliki Sifat Demikian Bersama Dukungannya Dan Pertolongannya Bagi Hamba Hamba Tersebut Demikianlah Bentuk Ma'iyah Khasah Kebersamaan Yang Sifatnya Spesial Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wasbiru Dan Bersabarlah Kalian Ini Perintah Untuk Bersabar Sabar Habsun Nafs Menahan Diri Menahan Jiwa Yang Yang dimaksud Di ayat Sabar Menghadapi Shadaid Dihar Yang Sulitnya Dan Betapa Kerasnya Peperangan Peperangan Allati Allati Bain Al-Muslimin Wabain Al-Kufar Antara Para Kaum Muslimin Dan Orang-orang Kafir Dan Kemudian Allah Menta'lil Mengurai Perintahnya Tersebut Kenapa Diperintahkan Bersabar Karena Allah Senantiasa Bersama Orang-orang Yang Bersabar Maknanya Allah Senantiasa Bersama Orang-orang Yang Bersabar Di dalam Seluruh Perkara Yang Memang Layak Untuk Dihadapi Dengan Sabar Ini Perintah Allah Untuk Bersabar Di dalam Peperangan Awas Sabar Di dalam Peperangan Artinya Apa Dibacok Diem Bukan Itu Bukan Sabar Itu Bahlul Beda Sabar Bahlul Beda Sebagaimana Yang dikatakan Ahlul Kitab Kalau Ditabok Pipi Kiri Bagi Pipi Kanan Itu Bukan Sabar Sebagaimana Yang pernah Kita jelaskan Pada Tiga Hal Pada Apa-apa Yang Diperintahkan Sabar Kalaupun Berat Lakukan Itu Yang Diperintah Jadi Sometimes Sabar Bukan Diam Tapi Sabar Harus Lakukan Sabar Pada Apa-apa Yang Dilarang Kalaupun Ajib Tapi Dilarang Sabar Tahan Diri Sabar Atas Apa-apa Yang Allah Takdirkan Ke atas Kita Kalaupun Seringkali Tidak Sesuai Dengan Selera Kita Sabar Terima Imani Bahwa Itu Yang Terbaik Yang Datang Dari Allah Subhanahu Wa Doa Minta Kepada Allah Allah Aku Memohon Kepadamu Keridoan Setelah Apapun Yang Kau Tentukan Untuk Terjadi Ke Atasku Allah Itu Sabar Perintah Disini Perintah Untuk Bersabar Dalam Perangan Sabar Dalam Perang Artinya Apa Diam Aja Yani Bukan Yani Lakukan Yang Harus Kau Lakukan Sebagaimana Peperangan Berjalan Wasbiru Dan Bersabarlah Kalian Inna Allah Ma'asabirin Sesungguhnya Allah Senantiasa Bersama Orang-orang Yang Bersabar Dari Ayat Ini Dapat Ditangkap Isbat Ma'iyyatillah Lissabirin Ya Terdapat Penetapan Kebersamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Hamba-hambanya Yang Bersabar Ala Ta'atih Untuk Menjalankan Ketaatan Kepadanya Hamba-hambanya Yang Berjuang Di Jalannya Al-imam Masyaukani Rahimahullah Berkata Duhai Betapa Sungguh Ne'mat Yang Besar Kebersamaan Allah Tersebut Yang Dimana Tidaklah Seorang Hamba Diberikan Hal Hal Tersebut Kebersamaan Tersebut Kecuali Tak ada Satu Hal pun Yang Akan Dapat Mengalahkannya Yang Akan Dapat Mematahkannya Seorang Hamba Yang Diberikan Ma'iyyah Dari Allah Demikian Maka Tak ada Satu Hal pun Yang Akan Dapat Mengalahkan Demikian Demikian Kalaupun Musuh Begitu Banyak Mengepungnya Maka Takkan Ada Yang Dapat Sampai Kepada Mereka Dari Sisi Manapun Duhai Betapa Indah Betapa Agungnya Kebersamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Kata Al-Imam Isyukani Rahimahullah Ya Kemudian Dari Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamin Fi'ah Qalilah Galabat Fi'ah Kafirah Berapa Banyak Kelompok Yang Sedikit Dapat Mengalahkan Kelompok Yang Besar Kelompok Yang Banyak Fi'ah Ini Al-Jama'ah Tuh Kelompok Ya Bi'iznillah Dengan Izzin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kehendak Allah Dan Dengan Kolo'nya Wallahumma Asabirin Dan Allah Senantiasa Bersama Orang-orang Yang Bersabar Ya Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seringkali Membuktikan Bahwa Kemenangan Sungguh Tidak Pada Jumlah Tidak Pada Tidak Pada Jumlah Tidak Juga Pada Kekuatan Kekuatan Yang Dapat Tapi Dengan Kehendak Dan Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Kita Lihat Para Kaum Muslimin Di Badr Pada Saat Itu Yang Jumlah Mereka Salas Hanya 314 317 Orang Itu Dapat Mengalahkan Seribu Pasukan Kaum Musyrikin Yang Datang Dengan Seluruh Perlengkapan Perang Oke By the way Yang Dibawa Dawud Alayhi Salam Pada Saat Perang Pertama Dari Bani Israel Untuk Menyeberangi Lautan Memerangi Tolud Golayat 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 Bahasa Luruh Kitabnya Golayat Memerangi Golayat Ini Itu Jumlah Pasukan Yang Ikut Sama Dawud Alayhi Salam Dari Bani Israel Yang Lain Bani Israel Belum Mau Perang 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 Tapi Yang Sabar Dan Ikut Perintah Dawud Jumlahnya Exact Jumlah Yang Sama Di Perang Badr Yang Dapat Disimpulkan Dari Keseluruhan Ayat Tersebut Ya Sebagaimana Yang Kita Telah Jelaskan Adalah Penegasan Kebersamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bahasanya Ada Dua Macam Khusus Kebersamaan Umum Yang Dimana Ilmu Dan Kuasa Allah Tidak Lepas Dari Hamba Hambanya Dan Kebersamaan Yang Khusus Atau Spesial Yang Pertolongan Dukungan Kekuatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Bersama Hamba Hambanya Yang Spesial Ya Kita Cukupkan Sekian Kita Dengarkan Dulu Adhan Kemudian Kita Lanjutkan Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Assalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Wa Alah Amma Ba'ad Tapi Bab Selanjutnya Yang Ke-21 Menegaskan Adanya Sifat Kalam Sifat Bicara Sifat Ngomong Pada Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adanya Sifat Bicara Pada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Qawluhu Ta'ala Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waman Asdaqu Min Allah Haditha Siapa lagi Yang lebih Jujur Perkataannya Daripada Perkataan Allah Berarti Allah Berkata-kata Begitu Ya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waman Asdaqu Min Allah Qila Siapa lagi Yang lebih Jujur Ucapannya Daripada Allah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Idh Qala Allahu Ya Isa Ibn Maryam Dan Ingatlah Ketika Allah Berkata Ya Isa Ibn Maryam Tuh Berarti Allah Berkata Allah Bicara Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wata Wata'mat Kalimatu Rabbika Sidkan Wa Adla Suguh Telah Sempurna Kalimat Tuhan Ya Dari Sisi Kebenaran Dan Dari Sisi Keadilan Kalimatnya Ini Apa-apa Yang Dikatakan Berarti Allah Berkata-kata Allah pun Berbicara Dengan Jelas Kepada Musa Allah Bicara Kepada Musa A.S Minhum Man Kallam Allah Di antara Mereka Ada yang Allah Berbicara Kepada Mereka Langsung Yang Ini Di antara Para Nabi Alihim Assalatu Wassalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walamma Jاء Musa Lim Katina Wa Kallam Rabbuhu Dan Ketika Datang Musa Pada Miqat Kami Dan Allah Pun Rabb Rabb Rabbnya Pun Berbicara Kepadanya Ya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Nadainahu Min Janib Tur Al Aiman Wa Karrab Nah Najiyah Kemudian Kami Seru Ia Dari Sisi Sebelah Kanan Bukit Tur Dan Kemudian Kami Dekatkan Ia Yang Sedang Bermunajad Ya Wa Nadainah Kemudian Kami Seru Nada Yang Memanggil Dari Jauh Tidaklah Itu Dikatakan Kecuali Oleh Yang Dapat Zat Yang Dapat Berkata Kata Ya Wa Iznada Rabbuka Musa Ani Til Qawma Zalimin Dan Ingatlah Ketika Rabbu Menyeru Musa Agar Datangilah Orang Orang Yang Zalim Yang Memerintahkan Musa Untuk Menghampiri Kaum Yang Zalim Tuh Jerman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemudian Allah Pun Menyeru Mereka Berdua Dan Berkata Bukankah Aku Telah Melarang Kalian Berdua Dari Pohon Tersebut Bicara Kepada Siapa Allah Adam Dan Hwa Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yawma Yunadihim Fayaquulu Mada Ajabtum Mursalin Pada Hari Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyeru Mereka Dan Berkata Bertanya Kepada Mereka Bagaimana Kalian Menyambut Seruan Para Utusanku Mada Ajabtum Mursalin Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa In Ahad Minal Mushrikin Astajarok Fa Ajir Hu Hatta Yasma'a Kalam Allah Dan Apabila Ada Salah Seorang Dari Antara Para Kaum Mushrikin Meminta Bertetangga Denganmu Tuh Meminta Perlindunganmu Maka Berilah Kepadanya Ya Persilahkanlah Ia Sehingga Ia Dapat Mendengar Kalam Allah Ucapan Ucapan Allah Ya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wah Wah Kena Farikum Minhum Yasma'una Kalam Allah Thumma Yuharrifuna Yuriduna Ayyubaddilu Kalam Allah Sungguh mereka Hendak Untuk Mengganti Kalam Allah Ini Ucapan Atau Perkataan Allah Katakanlah Sekali Kalian Tak boleh Mengikuti Kami Demikianlah Yang Telah Ditentukan Atau Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bacakanlah Apa Yang Telah Diwahyukan Kepadamu Dari Kitab Rabb Sungguh Tak ada Yang Dapat Mengganti Kalimat Kalimat Rabb Tuh Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Hatha Al-Quran Yaqussu Ala Bani Israel Akthara Lathihum Fihi Yakhtalifun Sesungguhnya Quran Ini Mengkisahkan Keatas Bani Israel Ya Menceritakan Tentang Bani Israel Tentang Kebanyakan Perkara Yang Dimana Mereka Berselisih Padanya Mereka Beriktilaf Padanya Jadi Ayat-ayat Tersebut Menegaskan Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Sifat Kalam Berbicara Baik Berbicara Pelan Yunaji Atau Yunadi Menyeru Dari Jauh Atau Berbicara Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Berbicara Dan Sifat Bicara Ini Sifat Fialiyah Sifat Aktifitas Allah Sifat Fialiyah Sifat Yang Aktifitas Aktifitas Yang Allah Lakukan Apabila Allah Masyiyah Allah Menghendakinya Begitu Jadi Waktu yang sama Sifat Kalam Sifat Zatiyah Yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Zat Yang Bisa Yata Kalam Jadi Sifat Kalam Ini Fialiyah Apa Zatiyah Dua-duanya Ya Dia Sifat Aktifitas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yani Allah Kalau Allah Berbicara Dan Sifat Zatiyah Yani Allah Adalah Zat Yang Punya Zat Yang Bisa Zat Yang Mampu Berkata Kata Berbicara Jadi Kalam Adalah Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Adalah Kalamullah Bukan Makhluk Demikian Fitnah Nanti Yang Terjadi Di Zaman Imam Ahmad Rahimahullah Ya Fitnah Yang Dibawa Kaum Jahmiyyah Mu'tazilat Mereka Mengatakan Bahwa Al-Quran Ini Makhluk Al-Quran Kalamullah Dan Bukan Makhluk Kalamullah Ya Bada' Minhu Ya Kharaja Minhu Wa Ilayhi Ya'ud Keluar Darinya Dan Hanya Kembali Kepadanya Apa Maksudnya Kembali Kepadanya Keluar Darinya Ya Ini Allah Yang Berkata Keluar Darinya Kembali Padanya Maksudnya Apa Mereka Para Ulama Mentafsirkan Kembali Perkataannya Kepadanya Yang Kembali Perkataan Allah Kepada Allah Maknanya Dua Yang Pertama Kembali Nisbahnya Kepada Allah Yang Ini Dibilang Perkataan Allah Dinisbahkan Perkataan Tersebut Kepada Allah Kembali Kembali Padanya Yang Al-Quran Kelak Kembali Bersama Sunnah Di Hari Kiamat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Ya Itu Kala Kala Sampai Muncul Sebuah Kaum Yang Mulai Ketika Muncul Bidah Bidah Di Antara Para Kaum Muslimin Bidah Yang Dihidupkan Oleh Jahan Bin Safwan Jahan Bin Safwan Dia Yang Mulai Pertama Kali Merusak Asma Dan Merusak Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Ya Pernah Kita Ceritakan Sedikit Singkat Sirahnya Jahan Bin Safwan Ya Nah Di Antara Sifat Sifat Allah Awal Yang Dita'wil Dan Dirusak Oleh Jahan Adalah Sifat Kalam Ini Dan Sifat Kullah Kekasih Khelil Yani Allah Menjadikan Di Antara Para Hamba Hamba Kekasih 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 Khelil Level Di Atas Habib Level Lebih Tinggi Di Atas Habib Ya Kullah Itu Begitu Itu Dita'wil Awal Dari Situ Ilmu Kalam Juga Di Antara Pernamaan Ilmu Kalam Adalah Ilmu Kalam Oke Ilmu Kalam Ilmu Kalam Kenapa Dibilang Ilmu Kalam Yang Pertama Bacot Yang Dikumpulin KT Dia KT Dia KT Dia Bacot Kalam Ya Kekasih Allah Tuh Dari Situ Dinamai Ilmu Kalam Begitu Ya Di Antara Pernamaannya Demikian Ini Sampaikan Sheikh Muhammad Bin Umar Bazmul Hafizahullah Itu Sifat Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Jadi Allah Adalah Zat Yang Berbicara Berbicaranya Gimana Berbicara Yang Sesuai Dengan Seluruh Kemuliaan Kesempurnaan Keagungan Yang Ada Padanya Wallahu A'lam Seperti Apa Bentuknya Teknisnya Seperti Apa Wallahu A'lam Udah Kita Diperintahkan Untuk Mengimaninya Demikian Udah Tayyib Wa Izqalallahu Ya Isa Ibn Maryam Kita Lihat Apa Tafsiran Yang Datang Dari Sheikh Saleh Apa Namanya Syarah Yang Datang Dari Sheikh Saleh Al-Fauzan Tapi Gak Semuanya Anasyarah Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa izqalallahu Ya Isa Ibn Maryam Dan Ketika Ingatlah Ketika Allah Berkata Wahai Isa Ibn Maryam Jumhur Ahli Tafsir Berpendapat Bahwasanya Perkataan Allah Ini Memanggil Isa Ibn Maryam Itu Nanti Di Hari Kiamat Untuk Mencelak Dan Mengingkari Para Kaum Nasrani Yang Menyembahnya Yang Menyembah Isa Ibn Maryam Wa izqalallahu Ya Isa Ibn Maryam Itu Wahai Isa Ibn Maryam Apakah kau Beneran Pernah Nyuruh Orang Begitu Pernah Berkata Kepada Manusia Jadikan Aku Dan Ibuku Sebagai Dua Tuhan Lain Yang Disembah Selain Allah Apakah Kau Bener Pernah Nyuruh Begitu Begitu Jadi Disidangkan Isa Di hadapan Para Orang Orang Yang Mengaku Menyembah Isa Mengikuti Isa Dan Menyembah Begitu Disuruh Isa Berlepas Diri Dari Mereka Sama Allah Subhanahu Wata'ala Ini Pernah Nyuruh Orang Begitu Subhanahu Ketua Isa Maha Suci Kau Ya Allah Ya Ini Tak pantas Aku Mengatakan Sesuatu Yang Bukan Hakku Dan Apabila Kalau Emang Aku Udah Mengatakan Demikian Ya Rab Pasti Kau Udah Tahu Ini Allah Sengaja Mempertanyakan Bukan Karena Allah Tidak Tahu Maksudnya Biar Isa Sendiri Yang Mengingkari Para Kau Yang Menyembah Isa Alayhis Salam Maksudnya Ya Disitu Berarti Jelas Allah Berbicara Itu Pembahasannya Dengan Bab Ini Ya Dan Di antara Mereka Ada yang Allah Bicara Kepada Mereka Ya Ini Di antara Para Nabi Nabi Ada yang Allah Langsung Bicara Kepada Mereka Di antaranya Yang paling Terkenal Allah Berbicara Langsung Kepada Mereka Adalah Kalimullah Musa Alaihis Salam Sehingga Ialah Yang memiliki Gelar Kalim Yang Ini orang yang langsung bicara, langsung dibicarain sama Allah subhanahu wa ta'ala bila wasitah, tanpa perantah, perantara. Apakah cuma Musa alaihi salam yang Allah bicara langsung kepadanya? Nggak, nggak, nggak. Nabi-Nabi lain ada. Demikian Rasulullah s.a.w. Allah langsung berbicara padanya. Ketika Isra Mi'raj, Allah berbicara kepadanya langsung dibalik hijab. Iya kan? Dibalik hijab. Hijabnya ini nur, cahaya. Cahaya yang hijau, kata Rasulullah s.a.w. An-na'arah, begitu menyilaukan, bagaimana aku bisa melihatnya? Lahu kushifat, yang andai saja ini hijab, diangkat, disingkap, La ahrakat subuhat wajhihi man taha ilaihi basarhu min khilkih. Maka semua makhluk yang melihat kepadanya, akan terbakar karena saking agungnya Allah subhanahu. Wa ta'ala. Demikian Allah menampakkan dirinya kepada gunung batu. Di zaman Musa alaihi salam ketika Musa meminta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata, Ya lantarani, kau sungguh tak akan dapat melihatku. Akhirnya Allah coba nih, tampakkan dirinya kepada gunung batu yang kuat. Begeter dan angus. Begeter dan angus. Ketika Allah menampakkan dirinya padanya. Jadi kita di Mesir nih, Aduh, kalau trip itu ke Sinai. Gunung sih, Sinai. Sinai ini perbatasan antara Mesir sama Israel. Ini sempat jadi perebutan di perang Arab antara Mesir dan Israel. Tapi zamannya Sadat, dipukul balik pasukan-pasukan Israel, Akhirnya Sinai keambil lagi sama Mesir. Nah, itu kalau musim dingin, dia ada salju. Di antara spot-spot yang bersalju di Mesir, itu Sinai. Ya, kita foto-foto disitu norak. Wih, ada salju. Wih, baru ketemu salju. Tapi sekarang-sekarang di Cairo juga hujannya salju. Sekarang-sekarang. Dulu zaman kita gak ada hujan salju di Cairo. Batu es, mojok. Sekarang-sekarang hujannya salju. Wallahualam perubahan cuaca dan lain-lain. Nah, di Sinai ini kalau kita naik, Ada satu bukit batu di samping Sinai. Semua bukit sana warnanya kuning. Kenapa? Pasir dan batu. Tapi ada satu bukit warnanya item legam. Konon katanya, Itu batu yang Allah tampakkan diri padanya. Itu, La akhraqat subuhat wajih. Konon katanya, Wallahu, gak penting buat kita. Mau batunya gak ada juga, Kita tetap beriman sama apa yang Allah katakan. Mau itu gunung, gak ada lagi. Iya gak? Kita tetap beriman kepada apa yang Allah firmankan. Udah. Iya gak? Ya, konon demikian. Nah, Allah berbicara kepada Musa alaihis salam. Tapi apakah hanya Musa yang Allah berbicara padanya? Tidak. Allah berbicara juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika Isra meh raj. Allah juga berbicara kepada Ibrahim alaihis salam. Bicara langsung. Ini Ibrahim langsung bicara kepada Allah. Wahai Rabb, Tampakkan padaku bagaimana kau menghidupkan lagi. Sesuatu yang telah mati. Tuh. Allah berkata, Tidakkah kau beriman, wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, Agar hatiku semakin yakin, ya Allah. Begitu. Tuh, lihat. Ini adalah conversation antara Ibrahim dengan Allah. Allah berhati sebenarnya, Yang diobrolin langsung sama Allah, Apakah hanya Musa alaihis salam? Tidak. Tapi memang spesialnya Musa alaihis salam paling banyak. Allah ngomong langsung padanya. Sehingga dialah Nabi yang memiliki gelar Al-Kalim. That yang emang bicara langsung kepada makhluk yang emang diajak Allah bicara langsung. Paling sering. Itu Kalimullah Musa alaihis salam. Dibilang Kalim, bukan berarti yang lain enggak? Enggak demikian, ya. Sahim. Tualamma ja'a Musa li miqatina kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang sampai kepada miqat kami, Rabbnya pun berbicara kepadanya. Ya. Wa nadainahu minjani betur. Dan kemudian kami seru iya dari sisi bukit tur sebelah kanan. Tuh kami menyeru. Menyeru ini manggil dari jauh. Dan tidaklah itu dilakukan kecuali oleh sesuatu yang bisa berkata-kata. Begitu. Berarti di dalam ayat-ayat itu terdapat isbat, penegasan. Bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Allah menyeru. Allah pun yunaji. Bisa berbicara lirih. Berbicara lirih. Lirih juga bisa berbicara. Keras. Menyeru. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fal mudada besaut murtafi wal munajah besaut khir murtafi. Tuh. Menyeru ini dengan suara yang tinggi, keras. Dan bermunajat itu dengan suara yang lirih. Kemudian Allah pun menyeru mereka dan berkata. Mereka berdua dan berkata. Bukankah aku telah larang kalian berdua dari kedua pohon tersebut? Eh, dari pohon tersebut. Yang ini, inilah larangan yang diberikan kepada Adam alaihi salam dan Hawa. La takrabahadihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Begitu ya. Ada riwayat ajib. Di riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Rasul cerita sallallahu alaihi wasallam. Hajja adamu musa. Hajja adamu musa. Hajja adamu musa. Adam telakalahin musa. Adam telakalahin musa. Adam telakalahin musa. Ceritanya begini. Alihimussalam. Jadi lagi israh. Merah. Ketemu rasul sama Adam alaihi salam. Sama musa. Kan di langit-langit ini ketemulah rasul-rasul dan nabi-nabi terdahulu. Ada satu tempat dimana rasulullah majlas. Oke. Sempat hangout bersama Adam alaihi salam dan musa. Musa berkata kepada Adam. Ya Adam. Wahai Adam. Allah menciptakanmu sendiri dengan tangannya. Ya ini kemuliaan. Untukmu. Wa nafasak min ruhi. Allah tiupkan ruhnya padamu. Oke. Di antara ruh-ruh yang diciptakan ya. Allah sendiri yang jadikan padamu. Wa askanaka jannatah. Dan Allah tempatkan engkau di syurganya. Setelah semua itu. Apakah kau memaksihati Tuhanmu? Ya begitu. Mendekati pohon terlarang tersebut. Awas. Pohon khuldi ini enggak ada sanat sahih ya. Yang dibilang khuldi ini enggak ada sanat sahih. Ini enggak ada sanat sahih. Ini pohon terlarang. Demikian kata Musa alaihi salam menyerang Adam alaihi salam. Yang dibilang bertanya kepada Adam alaihi salam. Adam pun menjawab. Ya Musa. Istafakallah. Wahai Musa. Allah ini telah memilihmu. Wa arsalam. Dan menjadikanmu utusannya. Wa anzala alaika kitab. Dan Allah telah turunkan kepadamu kitabnya. Ya ini kitab yang turun kepada Musa apa? Tau? Taurat. Ini sudah tertulis di lauhul mahfud. Semua kitab tertulis di lauhul mahfud. Bahwa yang akan turun pada Musa ini. Yang akan turun pada Isa ini. Pada Ibrahim Suhuf ini. Pada Dawud ini. Tertulis di lauhul mahfud. Lauhul mahfud ini ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ingat enggak itu? Urutan itu ingat enggak? Wahai Musa. Allah telah mengutusmu. Memilihmu. Mengutusmu. Dan menurunkan ke atasmu kitabnya. Dan kau temukan kan di dalam kitabmu. Bahwa aku memaksihati Tuhanku. Iya. Apakah kau salahkan kepadaku sesuatu yang telah Allah tuliskan 50 ribu tahun. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Lo enggak ketawa enggak ngerti lah. Kalau ngerti ketawa lo aturan. Eh? Eh? Ayuhu lewat da'ah. Nah asik lah. Ya? Begitu. Zain. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ahadun minal musyrikin astajarok fa'ajirhu. Tuh. Apabila ada satu, salah satu dari seorang kaum musyrikin. Meminta bertetangga denganmu. Yang ini minta hidup denganmu. Minta hidup di antaramu. Mendapatkan perlindunganmu. JAR itu maknanya bukan cuman tetangga. Tapi JAR juga memiliki makna perlindungan. Protection. Itu JAR. Ya? Maka berilah kepadanya. Persilahkan dia hidup di sekitarmu. Dan berilah perlindungan. Padahal yang ini jagalah hak-haknya. Tuh. Begitu. Ya? Di rewet Imam Bukhari rahimahullah. Pernah dengar Sumama bin Usal? Sumama bin Usal? Radiyallahu anhu. Orang yang pertama kali terang-terangan umroh dan labai talbiah. Yang punya travel maksudku tahu ini. Sumama bin Usal. Tahu gak? Radiyallahu anhu. Jadi dia. Bani Hanifah di daerah Yamah. Rasul SAW utus. Pasukannya Muhammad bin Maslamah. Radiyallahu anhu. Sama beberapa puluh orang. Sikat. Kabilah yang ada di sana. Karena memang mereka kafir harbi. Kafir yang memerah. Memenangi. Oke? Sikat. Dan pulangnya mereka membawa seorang sandera. Oke? Mereka gak tahu siapa yang mereka bawa. Pokoknya sandera. Asir. Asir yang ini sandera. Tersandera. Pas sampai ke Madinah. Rasul melihat orang tersebut. Dan Rasul berkata. Wah. Kalian tahu gak siapa yang kalian bawa ini? Begitu. Ini Umamah bin Usal. Afwan. Ini seorang yang kalian bawa. Dan sandera ini. Umamah bin Usal. Dia chiefnya Bani Hanifah. Kepala suku pembesar Bani Hanifah. Bani Hanifah. Ini Bani yang emang terkenal dengan eksportir gandum. Mekah. Apa itu dari dia. Dari Bani Hanifah. Eksportir gandum. Ini Sumamah bin Usal. Pembesar ini yang kalian dapatkan. Akhirnya apa deh? Akhirnya diikat dia di salah satu pojokan masjid. Diikat nih. Sumamah bin Usal. Dan Sumamah melihat aktivitas kaum muslimin. Wuduhnya, toharohnya, kemudian solatnya. Dan dia terkesan. Dibiarin nama Rasul. Salallahu alaihi wa sallam. Besokannya Rasul ketemu sama Sumamah. Mada'in laki ya Sumamah? Kata Rasul salallahu. Gimana ya kata lo Sumamah? Karena Sumamah ini hardi. Orang yang terkenal memang memerangi Rasul dan para kaum muslimin. Hardi. Offensif sama para kaum muslimin. Berhak untuk diperangi. Gimana kata lo? Gimana kata lo Sumamah? Akhirnya Sumamah berkata. In taktul khair. Aku katakan hal yang baik. In taktul tadam. Apabila kau membunuh. Kau memang membunuh orang yang punya hutang darah. Yang layak aku untuk dibunuh. Karena kita perang. Wa in ta'fu. Ta'fu ala karim. Tapi kalau kau mau maafkan. Kau maafkan seorang yang noble. Yang orang yang karim. Yang tahu balas budi. Gitu. Sal minal mal masyid. Minta deh uang. Mau segimana? Buat tebusan. Gitu. Tapi ditinggal sama Rasul. Salallahu alaihi wa sallamu. Didiem ini deh. Besokannya disandrin lagi. Mada'indaki Sumamah? Ha? Gimana kata lo? Gitu. Sama. Seperti yang kemarin. In taktul tadam. Kalau kau membunuh, membunuh. Kau membunuh orang yang layak untuk dibunuh. Wa in ta'fu. Tapi kalau kau maafkan. Ta'fu ala karim. Kau memaafkan seorang yang tahu balas budi. Seorang yang mulia tahu balas budi. Sal minal mal masyid. Minta deh uang tebusan. Mau sebesar apapun. Begitu. Hari ketiganya. Ketemu lagi ya Pak Rasul. Rasul berkata. Sudah. Bebasin dia. Begitu no. Musuh nih. Musuh yang paling unyu-unyu gemes. Sama kita. Dibebasin sama Rasul. Salallahu alaihi wa sallamu. Udah dibebasin. Tumamah gak lari gak pergi gak balik ke kampungnya gak. Tumamah ngambil sumur di pojok deket puun kurma. Langsung mandi. Sebagaimana dia lihat para kaum muslimin berbersih dan mandi. Langsung dia menghampiri Rasul di masjid. Dan dia berkata. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ya Rasulullah. Makan ala wajhil ardu wajah. Abqad ilayya min wajhik. Al-an. Asbah wajhuk. Habbal wujuh ilay. Ya Rasulullah. Sungguh tak ada wajah di muka bumi. Yang paling aku benci daripada wajahmu. Namun sekarang sungguh wajahmu adalah wajah yang paling kucintai. Allahu Akbar. Seketika Allah. Subhanal ladhi biyadihul kulub. Maha sucizat yang hati para hamba ini berada di tangannya. Dibolak balikin sekehendaknya. Wa makan al-bilad ala wajhil ardu abqad ilayya min biladik. Sungguh tak ada negeri di atas muka bumi yang lebih ku benci daripada negerimu. Al-an asbah biladuk. Ahabbal bilad ilay. Ahabbal buldan ilay. Sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Makan din. Tidak ada agama. Ala wajhil ardu di atas muka bumi. Abghad alay. Yang lebih aku benci daripada agamamu. Al-an asbah dinuk ahabbal al-adiyah min biladik. Sekarang agamamu adalah apa yang paling aku cintai. Ya Rasulullah. Sesungguhnya pasukanmu menangkapku ketika aku sedang on the way mau umrah ya Rasulullah. Tuh gitu. Pada saat itu belum ada travel jauh. Belum. Aku mau berangkat umrah ya Rasulullah. Kemudian aku ketangkap oleh para pasukanmu ini. Sekarang bagaimana yang harus aku lakukan ya Rasulullah. Kata Rasul. Ya Camir. Ya terusin umrah. Karena umrah adalah budaya yang berjalan juga pada jahil. Ria sebagaimana ha? Akhirnya Thumamahni bin Uthal berangkat umrah. Dan dia masuk mekatal biah kenceng-kenceng. Dan pada saat itu masih dikuasain kaum. Mushrikin labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala syarik kala kala baik. Demikian. Akhirnya gereget lah para kaum. Mushrikin bergerak mau membunuh ya. Mau menghabisin. Semua orang lagi kenceng-kenceng ya ribut sama para kaum muslimin di. Madinah ini berani-beranian masuk terus teriak. Talbiah menegaskan. Tawahid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu berhala-berhala masih 360 bijian ada di sekitar Ka'bah. Berani begitu Thumamah. Terus mau dibunuh ditahanlah sama orang-orang yang paham. Eh kalian tau gak siapa ini? Siapa yang ditanggung? Ini Thumamah bin Uthal dari Bani Hanifah. Jangan. Kata dia. Kata dia. Terus Thumamah berkata. Wahai kaum musyrikin apa yang mau kalian lakukan padaku? Coba lakukan. Demi Allah tak akan sampai kepada kalian sebiji gandum pun dari Yamamah. Kecuali Muhammad telah mengizinkannya. Allah. Langsung diembargo. Mekah. Lihat pembelaan mereka kepada sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Semua kekuatan yang mereka punya. Mereka gunakan untuk memperkuat dakwahnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah yang Sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke ayat kita. Apabila ada kaum musyrikin meminta bertetangga denganmu. Meminta perlindungan. Berikan perlindungan. Yang ditunjukkan kepada mereka. Akhlak Islam yang mulia. Mereka benci memerangi Islam. Bisa jadi karena mereka gak tahu. Gak tahu Islam. Yang sampai kepada mereka. Di negeri mereka. Di lingkungan sosial mereka. Islam ini buruk. Kasih dia bertetangga denganmu. Supaya dia lihat gimana nilai-nilai Islam sebenarnya gitu. Dan supaya ketika kau baca ayat-ayat Allah. Dia mendengarnya. Dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang disebutkan. Al-Imam Ibn Taymiya rahimahullah. Isbat al-Kalam lillah. Menegaskan adanya sifat kalam pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan madhab Ahlus Sunnah wa Jemaah. Menegaskan apa sebagaimana ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Allah adalah zat yang berbicara. Senantiasa berbicara. Dan kapanpun sampai kapanpun akan terus berbicara apabila ia menghendakinya. Dengan bentuk berbicara yang sesuai dengan seluruh zatnya yang agung dan mulia. Jadi kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masuk ke bab selanjutnya. Insya Allah. Aku lukau lihada wa astagfirullaha li walakum. Terima kasih. 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 Terima kasih.